Yang konon katanya disini banyak sekali penampakan dari warga sekitar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Hadi Wibowo didorong misteri baik pemirsa sekarang kita berada di tempat yang angker tepatnya ini di daerah Kabupaten Tangerang Tiga Raksa pemirsa di depan kita ada pabrik chat ya ini kita posisinya di belakang pabrik chat pemirsa yang konon katanya disini banyak sekali penampakan dari warga sekitar dan sosok kerbau jadi-jadian yang suka berkeliaran di tengah malam pemirsa baik pemirsa mari kita telusuri lebih dalam lokasi dan tempatnya apakah memungkinkan untuk di eksplor nanti malam Hai atau tidak Hai bismillahirrahmanirrahim baik pemirsa di depan kita ada tumpukan kayu-kayu sebetulnya dari pohon singkong dari pohon singkong pemirsa angin sepoi-poi di sore hari sangatlah sejuk ini kita berada di bawah nah mari kita ke atas disini rumput liarnya tinggi-tinggi sekali pemirsa Allah bersandung lusak sandung besi pemirsa bismillahirrahmanirrahim pemirsa permisi yang di sekitar sini saya posisinya ada di bawah pemirsa pemirsa semua aduh kayaknya pebelit amat ya mulut ini sekarang ya permisi sama pemirsa itu lebih oke anginnya sepoi-poi baik kita naik atas naik ke atas gunung tut 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 naik ke atas gunung oh uh sedikit lagi sampai Iya kita sudah berada di oh ternyata ini dibelakangnya tempat angker ini memang dibelakangnya pohon cat ini ternyata ini adalah tanaman pohon singkong ya kebon singkong ternyata ya kebon singkong ternyata disananya itu ada sawah juga ya sawah rumput liarnya tinggi-tinggi sekali ya pemirsa semua ini naik ke atas nih udah udah berasa naik atas sini pelan ini ada sawahnya sawahnya bener-bener kering sekali ada kering sekali semuanya kering aduh aduh mari kita berjalan ke arah sini di depan kita ada barisan para pohon pisang ya di sini saya sendiri di sini saya sendiri di sore hari anginnya sepoi-poi nanti di malam hari sudah mulai terasa yang namanya eksistensi makhluk halus kita berjalan berjalan seperti biasa melihat situasi tempat apakah cocok layak untuk di eksplor aduh duduk karena kebanyakan lah teman-teman subscriber fans seluruh misteri meminta agak tidak selalu di makam jadi kita mencari tempat-tempat yang angker yang kita dapatkan dan direkomendasikan dari warga sekitar ya sinilah tempatnya memang terlihat seperti ya memang terlihat sepertinya hanya lahan kosong saja tapi katanya dari warga sekitar sini banyak sekali penampakan maka dari itu kita eksplor di malam hari apa yang kita dapat nanti oke baik jangan terlalu lama melihat saya khawatir kalian semua tidak suka maksudnya kalian semua bosen gitu ya jadi lihatlah pemandangan yang lebih enak dilihat ya ini tempatnya kita sudah di depak di belakangnya ini nih belakangnya pabrik burung-burung picau pohon pisang saya merasa di pohon pisang ini kayak ada ada aura negatif nih badan saya berat disini ini seperti kebun saja ya ini seperti kebun saja ya tidak ada apa-apa ini kebun ini jauh dari jalan raya pemirsa maka dari itu kita jalan kaki motor kita tinggalkan di pinggir jalan ini kita katanya memang dari warga sekitar sini memang di tempat inilah yang banyak sekali penampakan yang muncul ini hei hei kunci motor kok jatuh seperti ada yang menarik kunci motor saya sepertinya mahluk halus ini sudah mulai bandel sudah mulai ngakal nih ya agar saya tidak pulang dari sini baik pemirsa mungkin cukup sekian lah saya langsung merinding kunci motor jatuhin sama saya Tony Rojim jadi saya langsung pulang aja lah pemirsa aduh daripada saya kelama-lamaan disini takutnya nanti udah waktunya matahari terbenam dan maghrib kita gak bisa pulang saya sendirian kan saya atut dirinya ya baik pemirsa mungkin cukup sekian eksplorasi siang hari ini bersama saya Hadiwibowo di lorong misteri terakhir dulu lihat muka saya dulu lah jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan tonton si aceng jagoan oke terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si aceng jagoan di channel Gloristrius oke ha 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 Terima kasih.